Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Penyelidik dugaan kasus tindak pidana korupsi penyaluran pupuk subsidi terus bergulir. Tim penyelidik pidana khusus atau PISUS Kejaksaan Negeri Kau Fatin Madiun berancang-ancang menetapkan tersangka atas sangkaan penyelewengan pupuk bersubsidi. Hingga saat ini sudah ada sekitar 60 orang dimintai keterangan oleh tim penyelidik pidana khusus Kejari Kau Fatin Madiun atas kasus dugaan korupsi penyelewengan pupuk subsidi. Tim Jaksa pun telah menghitungkan jumlah kerugian negara yang timbul akibat penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Sementara ini angka kerugian negara ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Kasih PISUS Kejaksaan Negeri Kau Fatin Madiun Purning Dahono Putrom weberkan hingga saat ini korupsi Aryaksa masih belum bisa menguraikan berapa orang yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Meski demikian Purning tidak menampik kemungkinan jika jumlah tersangka lebih dari satu. Ini setelah menggali lebih dalam keterangan dan alat bukti dalam proses penyelidikan yang dilakukan selama ini. Mas pemeriksaan cuma saya tidak bisa menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperiksa dan siapa yang kita minta keterangan saat ini. Ya secepat mungkin kalau alat buktinya sudah terkumpul karena kan kita harus mengumpulkan dua alat bukti yang mendukung. Yang kurang apa Pak? Masih kita pergalan dan tapi untuk ini saya masih belum bisa menyampaikan ya. Nanti kita lihat dulu apa kasus posisinya berdasarkan ekspos. Jadi untuk berapa tersangkannya seperti apa modusnya sampai saat ini saya belum bisa menyampaikan ke publik. Tapi lebih dari satu ya kemungkinan? Kemungkinan seperti itu. Korps Adiaksa Kaupfaten Madiun berkomitmen akan segera menaikkan status perkara ini ke penyelidikan dalam waktu dekat. Sedangkan puluhan saksi yang telah diperiksa diantaranya dari kalangan kelompok tani, pemilik kios, distributor, anggota DPRD, dan sejumlah ASN Pemkap Madiun. Tova Pradana, JTV Madiun